Intro Halo teman-teman, saat ini di Anjiman Games, sama saya Raka Evan Dan selamat datang kembali di WMTK Review Di video ini, aku akan mereview Toyota Hi-Ace Vane Tapi bukan yang ada di game, tapi yang ada di dunia nyata Mungkin bisa disebut sebagai WMTK Review in real life Mungkin aku langsung saja ke reviewnya ya Toyota Hi-Ace Vane ini menggunakan penggerak roda belakang atau railway deck Dengan transmisi 5 speed manual Dan tenaga mesin 102 PS dan torsi 260 Nm Tenaga itu dihasilkan oleh mesin 2500 cc Atau lebih tepatnya 2494 cc Inline 4 Turbo Diesel Ya, yang aku bawa kemarin itu adalah mesin diesel Dengan turbo Mempunyai kapasitas 16 orang Itu sudah termasuk supir ya Hi-Ace Vane ini Atau bisa disebut sebagai Hi-Ace Computer Karena sekarang sudah ada generasi yang lebih baru lagi Yaitu Hi-Ace Premium Hi-Ace Premium ini aku kurang suka Karena Hi-Ace model yang baru ini Ada moncongnya Dan wajah depannya tidak menampilkan ciri khas Hi-Ace yang sebelumnya Setelah Hi-Ace Vane Commuter ini jujur baru pertama kali aku coba Tapi aku bawa dengan jarak yang cukup jauh Yaitu dari kota Solo atau Surakarta sampai kota Serang Jawa Barat Jaraknya sekitar 618 km x 2 Karena berangkat sama pulang juga aku bawa Dan ini belum termasuk jarak ke rumah Ke penginapannya dan ke tempat acaranya Tapi paling tidak ada gambaran sejauh apa aku bawanya Walaupun memang baru pertama kali nyetir Toyota Hi-Ace Vane ini Pertama kali yang paling terasa waktu nyetir adalah Mobil ini tinggi, lebar, dan panjang Dimensinya sendiri memiliki panjang 5,3 meter Dengan lebar 1,8 meter Dan tinggi sekitar 2,4 meter Mempunyai wheelbase 3,1 meter Dan berat kosongnya sekitar 2,1 ton Karena mobil ini cukup besar Jadi lebih berhati-hati pada saat membawanya Kalau kurang pengalaman nyetir kendaraan besar Perlu adaptasi terlebih dahulu Karena aku sudah sering bermain Euro Truck Simulator 2 Jadi pengalaman nyetir truck-truck besar dan panjang di game ini Lumayan membantu pada saat adaptasi Kalau aku sendiri hanya butuh sedikit adaptasi saja Untuk pengalaman nyetirnya sudah aku ceritakan di curhatan speed truck Kalian bisa klik aja link di pojok kanan atas video ini Untuk melihat videonya Lalu kembali lagi ke mobil Hi-Ace Vane ini Hi-Ace Vane yang aku bawa ini dibuat tahun 2014 Lalu sudah menempuh jarak sekitar 470.000 km lebih Jadi sudah lumayan berumur Dan pengalaman jalannya sudah cukup panjang Mesinnya cukup bertenaga terutama torsinya Sangat terasa ketika boost turbo-nya masuk Untuk nanjak-menanjak dan salib-menyalib tidak ada masalah Hi-Ace Vane ini sangat nyaman Suspensinya empuk tapi masih stabil KB-nya juga luas Untuk aku yang tinggi 190 cm memang sangat tinggi sih Tapi posisinya tirnya masih enak dan tidak membuat pegang Karena tirnya sudah power steering Jadi ringan untuk bermanuver Maupun untuk parkir Kekurangannya hanya pada radius putarnya yang sangat lebar Karena mobil ini memang panjang Jadi untuk putar balik cukup merepotkan Dan bagasinya cukup kecil Kalau semua kursinya terisi 16 orang Jadi kalau menurut aku efektifnya Hi-Ace Vane ini Kalau mengangkut orang dan barang Untuk kapasitas orangnya 10-12 orang saja Sehingga bisa membawa banyak barang Karena 4 kursi belakangnya bisa dilipat untuk bagasi Lalu yang terakhir Hi-Ace Vane ini cukup irit Isi solar dari tol Cikampek sampai di Kartosuro Hanya 200 ribu rupiah Dan indikator solarnya menyala pada saat keluar tol Kartosuro Ini nota pembelian bensinnya Kalau kalian pengen hitung-hitung konsumsi bahan bakarnya Mungkin kalau sudah ketemu Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah Nanti aku pin Padahal pada waktu itu Aku sempat keluar tol Semarang dulu Karena mengantar keluarga Semarang dulu Dan kena macet 1 kali Yang cukup panjang karena ada kecelakaan Jadi mungkin itu review dari mobil Toyota Hi-Ace Vane ini Bukan di game ya Tapi di video yang nyata Kalau masih ada kekurangan di video ini Atau ada pendapat lain Atau mungkin kalian ada cerita Tentang pengalaman jadi penumpang Atau pernah nyetir juga seperti aku Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa like-nya Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax